Dunia ini bukanlah tempat tinggal kita, tempat tinggal kita yang sebenarnya ada di dalam kerajaan sorga. Rindukah kita pulang ke rumah sorgawi kita? Mari kita nikmati kebenaran firman Tuhan dari seri renungan harian pulang ke rumah. Selamat menikmati. Judul renungan kita hari ini ialah hari sabat metrai hukum Allah. Mari kita berdoa. Bapak di sorga kiranya pertolonganmu menjadi bagian kami, tatkala kami menelaakan kebenaran firman Tuhan, kami boleh memahaminya dan kami boleh menerimakan kebenaran ini. Dalam nama Yesus. Amin. Ayat inti kita hari ini diambil dari Yesaya pasal 8, ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, Aku harus menyimpan kesaksian ini dan memeteraikan pengajaran ini di antara murid-muridku. Saudaraku, Tuhan bersabda melalui nabi yang sama, aku harus menyimpan kesaksian ini dan memeteraikan pengajaran ini di antara murid-muridku. Metrai hukum Allah terdapat pada hukum yang keempat. Hanya yang keempat ini dari hukum yang sepuluh itu yang menunjukkan nama dan jabatan atau gelar pemberi hukum itu. Hukum keempat menyatakan dia sebagai kalik pencipta langit dan bumi dan dengan demikian menunjukkan tuntutannya untuk dihormati dan disembah di atas segala yang lain. Selain pada hukum keempat ini, tidak ada lagi di dalam hukum yang sepuluh itu ditunjukkan dengan kuasa siapa hukum itu diberikan. Pada waktu hari sabat diganti atas kuasa kepausan, meterai dari hukum itu telah dicabut dari hukum itu. Murid-murid Yesus dipanggil untuk mengembalikannya dengan meninggikan hari sabat. Hukum yang keempat itu kepada posisinya yang sebenarnya sebagai tanda peringatan kalik, pencipta dan tanda kekuasaannya. Carilah pengajaran dan kesaksian. Sementara doktrin-doktrin dan hari-hari yang bertentangan merajalela, hanya hukum alalah satu-satunya peraturan yang tidak bisa salah oleh mana semua pemikiran. Doktrin-doktrin dan teori-teori diuji. Nabi itu berkata, Siapa yang berbicara tidak sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak akan terbit fajar. Yesaya 8, ayat 16 dan 20 Sekali lagi Tuhan berkata, memberi perintah, Seruhkanlah kuat-kuat, jangan tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangka kalah, beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yaakub dosa mereka. Bukanlah dunia yang jahat ini, tetapi mereka yang disebut Tuhan sebagai umatku, yang akan ditegur karena pelanggaran-pelanggaran mereka. Dikatakan lebih jauh, memang setiap hari mereka mencari aku, dan suka mengenal jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar, dan yang tidak meninggalkan hukum Allah. Yesaya 58, ayat 1 dan 2 Jadi, Nabi itu menunjukkan hukum Allah yang telah mereka tinggalkan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum sabat, dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari sabat hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan hari yang mulia. Apabila engkau menghormatinya, dengan tidak menjalankan segala acaramu, dengan tidak mengurus urusanmu, atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Yesaya 58, ayat 12-14 Nubuatan ini juga berlaku pada saman kita. Kerusakan telah terjadi pada hukum Allah, pada waktu hari sabat diubah oleh rumah, tetapi waktunya telah tiba bagi lembaga ilahi ini, untuk dipulihkan. Kerusakan itu diperbaiki, dan keruntuhannya yang berabad-abad akan dibangun kembali. Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapak di sorga terima kasih karena boleh dipaparkan kembali, kebenaran yang sesungguhnya. Biarlah engkau akan jadikan kami anak Tuhan yang rendah hati, untuk mengikuti akan petunjumu yang benar, dan kami benar-benar boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Tolonglah kami hari ini, agar kami boleh berkarya bagimu. Pegang tangan kami, jaga dan lindungi kami, agar kami boleh terhindar dari malapetaka sakit penyakit COVID-19, bahkan segala sesuatu yang menghantui jalan-jalan kami. Engkau akan singkirkan semua itu dari jalan-jalan kami, dan kami selalu berhasil melakukan tugas pekerjaan kami. Karena kami serahkan kehidupan kami, hanya di dalam nama Yesus Tuhan yang juru selamat kami. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.